Pergerakan harga komoditas logam mulia berbeda, harga emas dan perak misalnya sepanjang tahun ini menguat. Namun komoditas logam mulia yang lain seperti paladium dan platinum malah mengalami penurunan. Harga paladium turun 25,89 persen menjadi 1.328,51 as dolar dan harga platinum susut 5,83 persen di 1.011,7 as dolar. Founder Traderindo.com, Wahyu Tribu Olaksono mengatakan, penurunan harga platinum dan paladium karena ancaman resesi global. Sebab kedua komoditas ini termasuk logam industri yang harganya juga turun bersamaan dengan minyak bumi, tembaga dan batu bara. Penurunan harga platinum lebih baik, karena sekarang lebih banyak menggantikan paladium dalam produksi konverter. Juga berperan bagi kendaraan bertenaga sel bahan bakar hidrogen yang ramah lingkungan. Di sisi lain, pasar platinum global mengalami defisit 556.000 on steroid pada tahun ini, setelah surplus pasokan di tahun 2022-2021. Berdasarkan laporan triwulanan World Platinum Investment Council, WIC, pada 8 Maret 2023, total permintaan global dari sektor otomotif, perhiasan, industri, dan investasi akan naik 24 persen dari 2022. Sementara itu, total pasokan platinum dari pertambangan dan daur ulang diperkirakan tumbuh 3 persen. Jadi ini masalah demand platinum yang bagus, sedangkan paladium lemah apalagi kebutuhannya diganti platinum, tutur Wahyu, Jumat 9 Juni. Menurut Wahyu, emas masih akan menjadi komoditas yang menjadi buruan karena masih termasuk dalam Save Haven. Dia memproyeksi, harga emas akhir 2023 akan di 2.000 as dolar per on steroid. Sementara pergerakan sepanjang tahun ini di US dollar 1,900 as 2100 per on steroid. Sementara pergerakan sepanjang tahun ini diperkirakan 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 sepanjang tahun ini